Hai cek 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 tes 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya Jobel Pak channelnya jalan-jalan santuy Halo guys apa kabar guys hari ini kembali lagi bersama saya kebetulan hari ini saya mau upload di aerial pesawahan yang ada di Karawang Oke kita sekarang ada di daerah lemahabang wadah jawabannya di jalan kampung Kalen Kupu kebetulan barusan saya habis dari wadah habis main guys sekalian pulang ke arah rumah ya gapapa merun sekalian nge-vlog bahas daerah sini nah disini tuh banyak-banyak sekali area pesawahan maklum namanya juga kota padi kota lumbung padi Karawang guys nah kebetulan sekali sekalian saya berasa inget kenapa sih lumbung padi itu dijuluki di kota Karawang nah saya hanya ingin memberitahu guys dulu tuh Karawang sebagai kota kalau perjuangan dan kota lumbung padi terbesar sekitar tahun 80-an guys kalau nggak salah bagi warga Karawang yang belum mengetahui sejarahnya mungkin bisa sharing disini atau saya kasih penjelasan dikit guys yang saya tahu aja nah bentar guys ini di area perkampungan ya gini lah kalau daerah pesawat tuh kampung sawah kampung sawah Beda lagi sama di daerah kotanya kalau pakai drone tuh di kampung udah kayak di pulau pulau di tengah lautan pesawahan guys nah kembali lagi ke tema lumbung padi sawah dulu Karawang kalau gak salah tahun 80-an punya sawah seluas 12 juta hektare bayangkan guys 12 juta hektare nah tahun 84 tuh saya pernah baca di suatu majalah awas bukan majalah playboy guys bukan tahun 85 tahun 84 tuh pernah menjadi suada ya eh suada ya apa ya suada 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 semada guys suada sebeda pangan beras nah dengan perubahannya Nah Dengan perubahannya sangat drastis Tahun 2000 itu Area sawah Karawang Turun drastis Luasnya guys, dari 12 juta sekian Tahun 2000 itu Pisaran 2 juta Hektare saja guys Nah Kenapa Karena Beralih fungsi Beralih fungsi dari Kota agraria Agraris agraria ya Oh pokoknya itulah Menjadi kota industri Dan tahun-tahun berikutnya Tahun-tahun Berikutnya Sawah Karawang Sangat turun drastis guys Wah sangat sayangkan ya Data terbaru yang saya baca Tahun 2002 ya Cuma ada 97 Gak tau 98 Nah 97 itu Masih bisa berkurang Di kisaran 30 tahun ke depan Kenapa Karena Yang 10.000 hektare itu Bakal beralih fungsi Bila mana dibutuhkan Dan itu udah tertuang Di peraturan pemerintah Apa namanya Gak tau saya Bayangkan guys Di tahun 80 Sampai 2022 Aja Berapa juta hektare Sawah yang udah Beralih fungsi Dan Dari zona hijau Ke zona kuning Kenapa bisa demikian Karena Roda kehidupan Terus berputar guys Nah Di zona hijau itu Yang saya Baca Hanya menyisakan daerah-daerah Di posisi utara Seperti Cilamaya Jatisari Mungkin Dengklok Sebagian Sebagian Bagaimana Jatisari Tengkura Sana Nah Kota industri Itu Meliputi Kecamatan-kecamatan Yang ada Di area selatan Seperti Purwasari Cikampek Kelari Teluk Kecampe Timur Dan Apa ya Pokoknya ada lima ya Bentar Saya ulangi ya Ada Kecamatan Untuk Jami Timur Cikampek Cikampek Purwasari Kelari Majalaya Dan Oh iya Satu lagi Ciampel Di Karawang itu Udah Ada Beberapa Kawasan Industri Yang Sudah Gede Makanya Banyak Beralih Fungsi Dari Pelopor Utama Kawasan Industri Yang Berdiri Itu Kawasan KIC Karawang Dan Menyusul Berikutnya Ada Surya Cipta Kim Di daerah Ciampel Kalau KIC Di daerah Sokjampek Timur Kalau 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 Belum Lagi Daerah Pangkalan Pangkalan Kesana Banyak Perusahaan Yang Belum Saya Tahu Dan Ke Arah Cikampek Ada Indotaisi Kupuk Kujang Timur Belum Lagi Di Area Lingkungan Apa Kalau Saya Sebutnya Jalur Pantura Seperti Kelari Majalaya Banyak Perusahaan Pinggir Pinggir Jalan Yang Bukan Termasuk Di Daerah Kawasan Nah Itu Sebagian Penyebab Kenapa Si Sekarawang Dari Sewanya Luas Menjadi Sangat Sempit Karena Industri Dan Industri Banyak SDM Banyak SDM Banyak Karyawan Yang Tempat Tinggal Dijadikan Sebagian Area Pesawat Itu Perumahan Perumahan Makanya Banyak Perumahan Perumahan Yang Sangat Pesat Di Daerah Kerawang Terutama Yang Padat Di Daerah Dari Ujung Barat Aja Sekitaran Tanjung Pura Kelari Kosambi CKM Sampai Perusahaan Kesana CK Amplik Dan Kerawang Sekarang Udah Enggak Menjadi Lumung Padi Kalau Gak Salah Karena Apa Karena Luas Sawah Kerawang Aja Sekarang Luas Kerawang Iya Kalau Salah Ada Di Urutan Kedua Di Jawa Barat Siapa Yang Menuduki Pertama Jawa Barat Yaitu Kabupaten Indramayu Yang Kedua Apa Kerawang Yang Ketiga Subang Itu Adalah Penghasil Padi Terbesar Di Jawa Barat Dan Jawa Barat Masih Kalah Jauh Sama Kofisi Lain Seperti Apa Jawa Timur Jawa Timur Sekarang Data Terbaru Paling Luas Sawah Kenapa Jawa Barat Ya Begitulah Banyak Beralih Fungsi Bisa Anda Bayangkan Dari 12 Juta Hektar Sawah Sampai Sekarang Hanya Menyesakan Ribuan Puluhan Ribu Dari Dari Yang Dulunya Petani Buruh Tani Anak Tani Sekarang Jadi Cabut Itulah Dan Sekarang Juga Kenapa Petani Mulai Jenuh Nah Itu Pekerjaan Rumah Kenapa Sih Orang Karawang Susah Cari Pekerjaan Oh Mungkin Tau Saya Tau Tau Penyebabnya Karawang Orang Karawang Susah Cari Kerja Dan Itu Saya Mau Bahas Kenapa Luas Lahan Karawang Makin Sempit Dan Ada Penyisaan Penyisaan Karawang Sawah Dipakai Injuri Lain Seperti Keneng Hayam Sekarang Penang Hayam Di Daerah Tengah Pesawan Mulai Bermunculan Karena Apa Mungkin Yang punya Sawah Sudah Mulai Merasa Jenuh Dari Harga Pokok Kebutuhan Pertanian Sangat Mahal Dari Harga Kupuk Harga Traktor Bajak Tandur Mungkin Tidak Sebanding Dengan Harga Jual Kenapa Saya juga Merasakan Sampai Saat Ini Saya Merasakan Senyawa Butuh Moda Yang Sangat Lumayan Dibilang Dibilangnya Dengan Perbandingan Harga Jual Yang Sangat Kadang Menurun Kadang Tinggi Kebanyakannya Menurun Dibanding Harga Seperti Urea Belum Obat Obat Hamba Yang Lain Mungkin Itulah Penyebab Para Petani Di Karawang Mengaluh Pupuk Kartu Berapa 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 Ratus Ribu Yang Harus Keluar Kenapa Tidak Punya Buku Tani Mungkin Sawahnya Hanya Sedikit Atau Tidak Mendaptarkan Diri Karena Sawahnya Hanya Tanah Garapan Atau Gimana Itulah Banyak Penyebab Banyak Penyebab Nah Guys Ini dia Penyebrangannya Nah Ini dia Salah Satu Irigasi Pengairan Untuk Areal Pesawahan Untuk Areal Pesawahan Guys Disini Nah Harus Kalian Harus Kalian Tau Juga Guys Sawah Yang Ada Di Karawang Itu Dialiri Oleh Benung Wan Walahar Benungan Yang Ada Di Kecamatan Kari Daerah Walahar Disana Itu Pembagian Air Buat Area Pesawahan Yang Dibangun Oleh Belanda Tahun 1925 Kalau Gak Salah Itu Dari Air Dari Pulau Kartak Bandung Dan Sekitarnya Guys Jadi Berdiri Oleh Benungan Yang Ada Di Daerah Yang Ada Di Walahar Banyak Anak Anak Kalim Malang Atau Apa Namanya Sekar Guys Saya Diam Dulu Guys Gak Mau Banyak Ngomong Jalannya Bergeriming Ada Yang Belok Oke Nanti Kita Lihat Pembangunan Perumahan Yang Ada Di Darah Jauh Sini 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 Sangat Banyak Dari Dulunya Toto Ang Sawah Yang Sangat Panjang Rawan Begal Sekarang Udah Mulai Rame Ya Ada Si Baiknya Juga Disitu Guys Jadi Yang Dulunya Ekonominya Kurang Atau Boleh Dibilang Jalurnya Jalur Jalur Mati Sekarang Udah Menjadi Jalur Lintas Banyak Perumahan Perumahan Yang Berdiri Di Area Pesawan Ini Ini Ada Di Kita Ada Di Daerah Pedas Atau Pes Saya Lupa Ini Namanya Daerah Apa Bagi Penonton Yang Ada Di Sini Mungkin Tau Ini Kampung Apa Saya Kurang Paham Takut Salah Kampung Malu Saya Aduh Nah Depan Kita Belok Kita Belok Ke Arah Cengkong Ke Arah Pancawati Ke Sambi Dan Sekitarnya Oke Kita Lanjai Nah Disini Sudah Mulai Banyak Perumahan Padahal Yang Saya Tahu Disini Dulunya Sangat Lawan Saya Kalau Main Malam Senin Aja Oh Malam Minggu Agak Takut Kecuali Kalau Dari Malam Selasa Sampai Malam Sabtu Banyak Karyawan Yang Pulang Kerja Yang Karyawan Dalam Darah Ada Pulang Ke Dara Sini Guys Maaf Saya Bisa 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 Nah Disini Tung Di Pinggir Kanan Kiri Saya Sudah Mulai Dibangun Mungkin Panen Panen Terakhir Mereka Yang Kiri Saya Udah Tandur Yang Sebelah Kanan Saya Ditandus Digarung Karena Mungkin Takutnya Udah Tandur Besoknya Dibangun Sayang Udah Karena Itu Udah Gak Bisa Apa Kalau Udah Diproduksi Atau Digarap Karena Bertani Gak Bisa Apa Karena Mereka Juga Mungkin Udah Paham Risikonya Kalau Masakan Bertani Nah Di Pinggir Saya Dulunya Sawah Sekarang Tuh Gak Kurus Mungkin Udah Males Mungkin Padahal Lumayan Disini Sawah Nah Depan Saya Tuh Sebelah Kanan Saya Tuh Lihat Wow Mantap Sawah Sawah Udah Mulai Buka Kalau Baksudnya Udah Mulai Buka Buka Ngora Bahaya Yang Saya Buat Itu Kalian Yang Wajib Tahu Kenapa Itu Pakai Apa Yang Herang Itu Buat Pengusir Burung Sama Itu Yang Burung Belum Yang Hama Hama Kungkang Belum Hama Yang Lain Itu Wajib Disemprot Pake Pestisi Buat Pengusir Ramak Kebetulan Saya juga Kemain Udah Beli Buat Di Saya Obat Pembunuh Hama Kalau Enggak Dibun Bahaya Juga Oke Guys Disini Perumahan Perumahan Lihat Udah Mulai Marak Udah Mulai Bangun Dari Sini Yang Telunya Area Pesawahan Yang Sepi Kalau Malam Sekarang Udah Mulai Dibangun Ini Kebak Apa Ini Namanya Daerah Cengkong Gaya Sudah Tahun Yang Perumahan Apa Kalau Saya Emang Kalau Tahunya Perumahan Cengkong Yang Perumahan Cengkong Sini Walaupun Cengkong Tahunya Cengkong Ini Namanya Belia Suka Sari Sari Buah Cengkong Oke Apa Kita Melanjut Apa Cukup Sampai Disini Bentar Saya Belum Sebenarnya Belum Selesai Masalah Sawah Yang Ada Di Kerawang Kenapa Bisa Beralih Fungsi Mungkin Perkembangan Zaman Juga Gaya Gimana Saya Kurang Tahu Kamu Dan Aja Di Tahun Yang Saya Tadi Bilang Dari 12 Juta Menjadi 97000 Hektare Dan 97 Hektare Akan Menjadi 87 Hektare Dan 10 Ribu Itu Mudah Mudahan Tidak Apa Ya Tidak Jadilah Dibangunya Atau Pengalian Fungsinya Pengalian Fungsi Lahannya Gak Jadi Ya Walaupun Jadi Ya Gitu Udah Penata Ruang Lingkungan Gak Tau Namanya Apa Ya Di Karawang Eh Sampai Juga Kalau Gak Salah Sekarang Cuma Ada 100 Hektare Sawah Sawah Kalau Gak Sala Itu Juga Besar Kemungkinan Yang Saya Baca Bakal Di Alih Fungsi Dan Bisa Kapan Saja Ya Kapan Saja Dibayangkan Yang Dulunya Lumung Padi Sekarang Hanya Cuma Dibawah 100.000 Hektare Dari 12 Juta Wow 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 Amazing Parah Amazing Parah Guys Dari Yang Dulunya Anak Tani Sekarang Mau Boro Boro Dekat Dekat Sawah Kita Cagaman Oke Arembungan Ibang Mungkin Nah Intinya Apa Intinya Dari Kota Padi Menjadi Kota Industri Itu Dari Buat Anak 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 Venerasi Yang Sekarang Ataupun Mendatang Mudah Mudahan Bisa Menikmati Hasil Dari Perubahan Ini Tidak Semata Mata Perubahan Perubahan Inggrungan Kita Tidak Bisa Memanfaatkan Keadaan Dengan Ya Minimal Dengan Banyak Industri Kita Bisa Bekerja Di Salah Satu Perusahaan Tersebut Dan Buat Generasi Sekarang Mudah Mudahan Menjadi Pemuda Pemudi Yang Guna Dan Sekolahnya Dan Sekolahnya Di Apa Namanya Dirajinkan Ilmunya Dapat Jangan Banyak Main Guys Hanjakal Maka Hanjakal Maka Sekolah Bola Bola Hanjakal Ayam Ngabreng Di Kiri Kanan Saya Ada Domba Guys Akan Akan Jiwa Raga Saya Ingin Memiliki Domba Tersebut Guys Oke Sebentar Lagi Kita Closing Banyak Ciri Lagi Oh Nah Kalau Pagi Itu Di Lampai Bang Lampai Yang Di Era Sana Guys Tuh Oh Sade Rame Guys Ntar Saya Ajak Jalan Jalan Oke Saya Tutup Disini Aja Guys Lagi Saya Nyampe Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Bentar Dulu Guys Sebelum Saya Tutup Jangan Lupa Saya Hanya Ingin Mengingatkan Saya Hanya Ingin Mengingatkan Wih Ada Berisik Saya Hanya Ingin Mengingatkan Jangan Lupa Dukung Channel Saya Jangan Luka Dukung Channel Saya Saat Dengan Cara Like Comment And Subscribe Oke Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taka 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 Terima kasih.